Pemirsa Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan yaitu MS rencananya akan memberikan keterangan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM MS akan datang bersama tim kuasa hukumnya Komnas HAM sebelumnya telah mengundang MS untuk datang memberi keterangan pada Kamis dan Jumat pekan lalu namun saat itu MS tak bisa hadir karena kelelahan setelah menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat dan pada Senin kemarin MS juga kembali menjalani pemeriksaan psikis di RS Polri, Kramat Cati, Jakarta Timur Komnas HAM teruntangan menyelidiki kasus perundungan dan pelecehan terhadap MS karena menduga ada pembiaran dari pihak KPI maupun kepolisian Ya dan untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai kedatangan pegawai KPI ke Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat langsung kita bergabung bersama reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Adini Anissa Ya Rama apakah sudah ada keterangan resmi terkait kedatangan MS? Ya selamat siang kita dan juga pemirsa sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa berkaitan dengan kedatangan atau kehadiran daripada korban perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja KPI, ya di MS beserta dengan jajaran kuasa hukumnya sejauh ini masih belum ada informasi lebih lanjut atau informasi pasti namun yang jelas sepat dikatakan oleh tim daripada pengacara MS kemarin di RS Polri, Kramat Cati ketika dirinya melakukan pemeriksaan sikis di RS Polri, Kramat Cati bahwa memang kabarnya akan hadir di Komnas HAM untuk melakukan laporan dan juga pemeriksaan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi namun hingga saat ini Anggita dan juga pemirsa dari pantauan kami dan juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa masih belum ada informasi pasti akan kehadiran daripada MS dan juga pelaku maksud kami pengacara, tim dari pengacara untuk tiba namun yang jelas sejauh ini kami mendapatkan informasi daripada pengacaranya bahwa tim dari pengacara masih hendak membujuk dan merayu MS untuk bisa segera hadir atau tiba ke Komnas HAM untuk memberikan keterangan dengan sedikit merayu karena memang seperti kita ketahui bersama kita sudah juga pemirsa bahwa apa yang dialami MS ini juga saat ini memang cukup pelik berkaitan dengan sikis dan juga mental yang memang cukup terserang atas kejadian yang menimpannya yang memang sejatinya ini sudah terjadi sekitar 2015 hingga saat ini dan memang baru terlaporkan begitu dan juga baru dijelaskan oleh korban sendiri dalam hal ini adalah MS. namun yang jelas nantinya dari Komnas HAM sendiri yang langsung dikatakan oleh Komisioner BKU Lung Habsara bahwa jika toh nantinya MS dan juga para pengacaranya tiba mereka juga siap menyambut karena hari ini di Komnas HAM sendiri memang tengah ada agenda yakni memperingati hari HAM sederunia maksud kami pada tanggal di hari ke-17 kematian daripada Munir dimana saat ini memang ada agenda di Komnas HAM hingga nanti sore dan dari pihak Komnas HAM sendiri masih menanti dan bersedia untuk menanti dan juga berbincang langsung terhadap MS selaku korban hingga sore ini masih dinantikan namun yang jelas kami sendiri dari media juga mesti menantikan apakah memang akan hadir dalam waktu dekat namun hingga saat ini masih belum ada informasi pasti apakah memang akan datang yang jelas dari KPI jika toh nanti dari Komnas HAM maksud kami yang kita jika toh nantinya MS dan juga pengacaranya akan tiba ini mereka akan langsung diajak untuk berbincang dan juga melakukan pelaporan seperti apa yang memang dialami oleh MS dan juga dari Komnas HAM sendiri sebelumnya juga mengatakan bahwa nantinya mereka akan turun tangan dan juga ikut berkencipung dalam membereskan kasus yang dialami oleh MS ini karena dinilai bahwa KPI dan juga kepolisian sejauh ini juga masih belum terlalu getol dan juga gencar untuk menuntaskan kasus yang menimpa MS dan yang perlu diketahui juga bahwa sejatinya pada 2017 kemarin MS juga sempat melaporkan ke Komnas HAM namun pada saat itu pelaporannya juga masih belum ditindaklanjuti oleh Komnas HAM hingga akhirnya memang pada waktu itu oleh Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hafsara mengatakan bahwa jika pihaknya pada 2017 masih belum melakukan komunikasi intens dengan KPI namun hingga saat ini kasus itu kembali mencuat dan langsung ditangani dan diturun tangani oleh Komnas HAM nantinya jika atau nantinya MS dan juga pengacara tiba kami juga akan langsung meminta konfirmasi dan juga seperti apa yang terjadi dan juga apa yang dialami oleh MS berkaitan dengan kasus yang dialaminya pada perundungan dan juga pelajaran seksual di lingkungan kerja KPI Baik Rama, terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali pemirsa itu tadi laporan reporter Ramaditya Domas serta juru kamera Adini Anissa dari Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih